Intro Shalom Mari kita mengabarkan Injil Selamat pagi anak-anak semua Apa kabar kalian hari ini? Wah tentunya kalian sudah siap ya Untuk beribadah Yuk sebelum kita beribadah Kita mau berdoa Kita nyanyikan dulu ya Lagu God is listening God is listening God is listening When we pray When we pray Hold your hands so nicely Close your eyes so quietly Now we'll pray Now we'll pray Alam Bapak yang di surga Terima kasih atas berkat Yang melimpa Yang telah engkau curahkan ke atas kami Bapak hari ini Kami pun boleh datang Beribadah di hadapanmu Bapak kiranya engkau berkati Dan biarlah ibadah kami Boleh benar-benar berkenan di hadapanmu Terima kasih Bapak Terima kasih Bapak Kami mau serahkan ibadah kami Kedalam tangan kasihmu Hanya dalam nama Yesus Kristus Kami berdoa Amin Wah Pinter-pinter ya Berdoanya Yuk sekarang Kita mau nyanyikan lagu-lagu pujian Burung tipik yang kecil Dikasih di Tuhan Terlebih diriku Dikasih di Tuhan Bunga makung di padang Diberi keindahan Terlebih diriku Dikasih di Tuhan Burung tipik yang kecil Dikasih di Tuhan Terlebih diriku Dikasih di Tuhan Bunga makung di padang Diberi keindahan Terlebih diriku Dikasih di Tuhan Burung tipik yang kecil Dikasih di Tuhan Dikasih di Tuhan Bunga makung di padang Diberi keindahan Terlebih diriku Dikasih di Tuhan Dikasih di Tuhan Terlebih diriku Dikasih di Tuhan Terlebih diriku Dikasih di Tuhan 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 Lagu-lagu pujian sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau berdoa untuk firman Tuhan ya. Yuk semuanya lipat tangan dan tutup mata ikut ibu guru berdoa ya. Alah Bapak yang di surga terima kasih kami telah naikkan puji-pujian di hadapanmu. Bapak kiranya puji-pujian kami boleh berkenan bagi Bapak. Dan sebentar lagi kami mau mendengarkan firman yang akan dibawakan oleh ibu guru Fera. Semoga firmanmu boleh menetap dan terukir dalam hati kami. Terima kasih ya Bapak. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekarang kita mau Bible time ya. Udah siap dengan Bible kalian? Selalu siapkan ya Bible kalian di samping kalian sebelum ibadah dimulai. Oke? Ya kita nyanyi sama-sama ya. Boleh sambil buka bukunya juga. Oke? The B-I-B-L-E That's the book for me I stand alone on the word of God The B-I-B-L-E Kalian boleh sambil buka-buka ya. Lihat bukunya. Di dalamnya ada cerita apa. Dan hari ini kita mau cerita apa ya. Nanti dengan ibu guru Fera ya. Firman Tuhan yang akan dibawakan. Oke? Yuk sambil kalian boleh buka alkitabnya. Kita mau nyanyi juga ya. Take your little fingers. Take your little fingers pat, pat, pat Take your little fingers pat, pat, pat Take your little fingers pat, pat, pat Pat the holy Bible Wah, pinter semua ya kalian ya. Udah besar-besar juga. Oke, yuk. Sekarang ibu guru mau bacakan Ayat pembacaan untuk hari ini ya. Ayat pembacaan hari ini Diambil dari Lukas Pasal 23 Ayat 34 Ibu guru bacakan bagian A-nya saja ya. Yesus berkata Ya Bapak, ampunilah mereka Sebab mereka tidak tahu Apa yang mereka perbuat. Oke, sekarang kita mau dengarkan Ibu guru pera yang akan membawakan firman hari ini. Kalian duduk yang manis dan fokus ya. Dengarkan firman Tuhan ya. Shalom Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang Tuhan Yesus yang mengampuni orang-orang yang telah menyakitinya. Setelah Tuhan Yesus ditangkap oleh para tentara Roma Kemudian Tuhan Yesus dibawa ke hadapan Pilatus Dia diadili Dan akhirnya Tuhan Yesus Dia dijatuhi hukuman mati Orang-orang yang ada di sana mereka berteriak-teriak Salibkan dia Salibkan dia Salibkan dia Salibkan dia Dan Akhirnya Tuhan Yesus Dia harus pergi ke bukit Tengkorak Dia harus memikul Beratnya salib Dia pergi memikul salib Kemudian dia terjatuh Kemudian dia bangun lagi Tetapi para tentara itu mengolok-olok dia Dia Mereka mengolok-olok Tuhan Yesus Dan juga mereka memukulnya Menghinanya Dan akhirnya tibalah mereka di bukit Tengkorak Dan di sana mereka menyalibkan Tuhan Yesus Di sebelah kanan dan sebelah kirinya ada dua orang penjahat Yang sama-sama disalib Dan setelah itu para prajurit mereka mengolok-olok Yesus Dan juga bahkan mereka membuang undi untuk membagi-bagi pakaiannya Walaupun Tuhan Yesus dipukul Diolok-olok dihina Tetapi dia berdoa kepada Allah Bapak Katanya Ya Bapak ampunilah mereka Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat Kalian tahu begitu besar kasihnya Allah untuk kita Bahkan dia rela Bahkan dia rela menerima hinaan Pukulan Untuk menggantikan kita Maka kita harus seperti Tuhan Yesus Kita juga harus bisa mendoakan orang yang berbuat jahat kepada kita Dan juga kita harus bisa mengampuni orang yang berbuat jahat Dan juga mendoakannya Mari kita berdoa Allah Bapak yang maha baik Bapak yang maha baik Kami berterima kasih Atas kasihmu yang begitu besar yang telah kau berikan bagi kami Engkau telah menggantikan kami untuk menerima hukuman karena dosa kami Bapak Bapak bantu kami agar kami bisa menjadi anak-anak yang taat pada firman Tuhan Taat pada mama dan papa Dan juga bisa mengampuni orang yang jahat kepada kami Bapak sertai kami juga agar kami selalu di dalam perlindunganmu Jauhkanlah kami dari segala penyakit dan segala jenis virus Bapak sebentar lagi kami akan memberikan persembahan Bapak tolong kau berkati persembahan ini Agar bisa dipakai di dalam pekerjaanmu Dan juga Bapak tolong berkati Bapak dan mama kami yang sudah mempersiapkannya Agar mereka boleh diberikan berkat yang lebih lagi daripadamu Dan selalu bersyukur kepada engkau Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur Amin Nah kalian sudah selesai ya Tadi mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan Ibu Guru Vera Ibu Guru juga berdoa Kiranya firman yang ditaburkan setiap minggu yang kalian dengar Walaupun kalian masih kecil Kalian boleh tertanam di dalam firman Dan firman tertanam di dalam kalian Yuk sekarang kita mau tutup ibadah Kita mau berdoa Bapak kami Kita sikap doa ya Tutup matanya Dan lipat tangannya Kita sama-sama berdoa Bapak kami yang di surga Dikuduskanlah namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah kehendakmu Di bumi seperti di surga Berikanlah kami pada hari ini Makanan kami yang secukupnya Dan ampunilah kami Akan kesalahan kami Seperti kami juga mengampuni Orang yang bersalah kepada kami Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan Tetapi lepaskanlah kami Daripada yang jahat Karena engkau lah yang mempunyai Kerajaan, kuasa, dan kemuliaan Sampai selama-lamanya Amin Nah kita sudah selesai ibadah Sampai ketemu lagi Minggu depan Allah Bapak memberkati kalian semua Sampai ketemu Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati